Gerakan masyarakat pemasangan tanda batal 1 juta patok serentak di seluruh wilayah Indonesia Untung saya sudah kenalan Bapak Kacari atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Pertama-tama marilah kita senantiasa memajatkan puji syukur kehadiran kita laksanakan sebanyak 1.000.000 patok dan dilaksanakan di seluruh Indonesia Sakti yaitu Bapak Hasan Musmi dan Ibu Elvida Wafin Si Beliau salah satu anggota DPR yang sangat gigih memperjuangkan Kegiatan pencanangan dan juga pemasangan patok tanda batas secara simbolis di hari ini bisa disampaikan Pak seperti apa kegiatannya Baik, tadi pagi kita sudah menyaksikan pencanangan langsung oleh Bapak Menteri dari Jawa Tengah untuk pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah seluruh Indonesia Dan juga kita tadi sudah ikuti langsung oleh Ibu Takan Wil dan Kota Pemindah Kota Ketika kita simbolis juga pemasangan di Kulurahan dan Kalsum untuk 1.000 patok bidang tanah seluruh Kota Pekan Baru Kenapa? Kedepannya kita terus menghimbau masyarakat untuk terus pasang patok bidang tanahnya di tanahnya sendiri Membuat kesepakatan dengan masyarakat sekitar sempadan supaya tidak ada masalah Dan setelah itu nanti tim BPN akan sertifikasi untuk PTSL tahun 2023 Kedua tadi ada penyerahan sertifikat untuk program PTSL di tahun 2022 Bisa sampaikan Pak dari pemerintah kota seperti apa apresiasi kepada pihak BPN atas kerjasama yang dilakukan selama ini? Jadi pertama sekali kita berterima kasih ya kepada program dari Kementerian ATR BPN berkaitan dengan PTSL ya Nah PTSL ini di tahun lalu kita mendapatkan PTSL lebih kurang lebih dari 1.000 ya Tapi kemudian di 2022 ini kita mendapatkan alokasi lebih kurang 11.000 PTSL dan seperti itu Harapan kita kepada masyarakat Kota Pekan Baru untuk mendukung dan membantu proses PTSL ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!